Pada akhir 2017, pemerintah kota sudah melarang beroperasinya semua gudang yang ada di dalam kota Jambi. Namun pada selasa pagi terpantau masih ada gudang yang masih beroperasi. Seperti yang terlihat dari pantauan di lapangan tepatnya di kawasan Selincah. Dari sekian banyak gudang yang ada, masih ada yang melakukan bongkar muat karet secara tertutup. Dalam peraturan daerah RTRW Kota Jambi No. 9 tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033. Tertera pada bab 4 pasal 44, yang berbunyi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A. Terdiri atas A. Sepadan Sungai, B. Sempadan Danau, dan C. Ruang Terbuka Hijau. Tidak dibenarkan mendirikan bangunan yang tidak sesuai fungsi. Namun perda tersebut tidak dijalankan oleh pemilik gudang di Kelurahan Payoselincah, Kecamatan Jambi Timur. Karena daerah tersebut termasuk ke dalam area terbuka hijau dan area sungai. Namun malah dijadikan gudang penyimpanan bongkar muat karet. Tim Liputan, Jambi TV Tim Liputan, Jambi TV